Intro Wakil Bupati Purworejo Hajah Yuli Hastuti SH membuka pasar tani, pasar durian, dan vaksinasi rabies yang digelar di halaman parkir sedda Kabupaten Purworejo, Jawa Tingah pada hari selasa tanggal 14 Februari tahun 2023 lalu. Event ini digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dalam rangka hari jadi Kabupaten Purworejo ke-192. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Maesya Andi. Kali ini saya sudah berada di pasar pertanian Kabupaten Purworejo, tepatnya di halaman sekda Kabupaten Purworejo. Seperti apa keseruan yang ada di dalam pasar tersebut dan apa saja yang disuguhkan oleh para petani maupun para penjual dan para pembelinya seantusnya seperti apa nanti kita saksikan bersama tetap di bagi lain channel. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional, Dr. Sri Nuryanti SIPMP, Perwakilan Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Ike Hermin, Asisten Sekda dan Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo, Hadisat Silo SPMM, dan unsur terkait lainnya. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Purworejo, H. Yuli Hastuti Esa, menyampaikan bahwa Kabupaten Purworejo merupakan daerah agraris yang menjadi salah satu lumbung pangan di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, sektor pertanian menjadi salah satu sektor penting yang sangat mendukung pertumbuhan dan perekonomian daerah. Lebih jauh disampaikan bahwa Kabupaten Purworejo juga dikenal sebagai daerah penghasil bibit dan buah hortikultura, bahkan sudah mempunyai varietas hortikultura yaitu manggis, varietas kalikesing, dan durian varietas sikatap. Oleh karena itu, H. Yuli Hastuti Esa menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian, agar sektor pertanian menjadi kuat dan tangguh. Di antaranya dengan penyediaan benih, bibit, serta teknik budidaya, hingga teknik panen dan pasca panen. Ini kan kita membangkitkan petani atau pelompok tani yang punya usaha bisa memamerkan dan juga membuktikan bahwa dia berproduksi dan layak. Dan kita harapkan mereka berkembang dan bisa meningkatkan perekonomian di masyarakat petani. Sedangkan terkait pemberian vaksin rabies merupakan upaya pencegahan berbanyak penyakit rabies. Karena Kabupaten Purworejo merupakan jalur transportasi hewan pembawa rabies atau HPR dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Dijelaskan pula bahwa di Kabupaten Purworejo, penyakit hewan menular yang saat ini masih merebak di antaranya penyakit mulut dan kuku serta penyakit kulit berbenjol di mana ini merupakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular. Saya rasa bagus sekali ya seperti vaksin gratis seperti ini kan juga menunjang kesehatan juga untuk hewan piharan kita. Saya rasa kalau lebih ke depan lebih sering diadakan saya rasa lebih senang pada penyakit kucing atau hewan piharan. Kalau wajarnya biasanya vaksin di luar biasanya berapa? Vaksin di luar 100 ribuan berapa? Untuk vaksin berapa bulan sekali Pak? Vaksin ini sudah lengkap sudah 3 kali. Ini jenis kucing? Ini jenis kucing apa? Ini persia. Oke teman-teman bagi lain channel kali ini saya sudah berada di ruang vaksin untuk para hewan peliharaan di Kabupaten Puorjo dan nanti kita ngobrol bareng bersama dokter yang ada di vaksinasi kali ini. Ya teman-teman kali ini saya sudah bersama dokter dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Bahan Kabupaten Puorjo. Pak dokter kali ini sudah ada berapa hewan yang ditutupkan di hari ini? Untuk hari ini untuk vaksinasi August target dari vaksinasi di luar 100 ekor. Vaksinasi kecim dan kita lantai yang bisa biasa. Untuk satu yang sampai sampai ini mungkin sebagian besar kucing atau juga anjing atau anak kucing. Dari Purworejo Mahistia Andi Senjaya Bagelan Channel melaporkan. di sini di sini